Kepala Kantor Sar Padang Abdul Malik menyebut hingga Sabtu siang total korban akibat tambang longsor di Nagari Sungai Ambu Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat terkonfirmasi sebanyak 25 orang. Dari data tersebut, 12 korban diantaranya meninggal dunia, sementara 11 korban lainnya mengalami luka. Di lokasi kejadian juga terdapat 2 korban selamat yang masih dalam perjalanan evakuasi ke rumah sakit. Namun jumlah ini berpotensi bertambah karena masih simpang siurnya laporan yang diberikan oleh keluarga para penambang. Untuk data korban sementara itu totalnya 25 orang, 12 orang meninggal dunia, dan 11 orang selamat, dan saat ini penanganan medis. Di rumah sakit M. Nasir dan beberapa pekismas, dan ada juga yang luka ringan yang sudah pulang ke rumah keluarganya. Dan saat ini kami fokus sesuai data, ini mengepokasi dengan tim gabungan lainnya, 2 orang yang masih berada di titik longsor tersebut. Pak Malik, jadi 2 orang yang saat ini sedang diupayakan untuk proses evakuasinya, bagaimana kondisi mereka? Apakah ada kemungkinan untuk selamat? Nah, untuk sampai malam tadi kami dapat informasi, 2 orang ini dalam masih kondisi selamat, namun ada beberapa luka, namun kena tim pagi tadi sudah masuk ke lokasi, kemudian dari lokasi longsor tersebut, ini tidak bisa berkomunikasi secara langsung ke posko. Nah, ini menjadi hambatan kami di sana, dan saat ini mereka lagi melaksanakan evakuasi. Tentunya, di lokasi titik longsor ini, daerahnya Black Support, kemudian hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki, dan sistem yang akan melakukan untuk evakuasinya adalah sistem Estapet, oleh tim gabungan dari titik 1, titik 2, dan titik 3, sampai nanti ke posko yang ada ambulan untuk di-deploy ke rumah sakit atau ke Pukismas. Untuk alat komunikasi kami menggunakan tepon satelit, namun itu hal yang terbatas, hanya menyampaikan informasi-informasi penting. Kemudian, untuk alat pelat kami belum termonitor, karena untuk akses sampai ke lokasi saja, hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Karena kalau mbak lihat dari beberapa gambar atau video, melalui jembatan ini kemungkinan eskapator tidak bisa masuk ke lokasi tersebut. Dalam data 25 orang ini tentunya ini hal yang tidak pasti, karena pihak korban, walaupun pihak desa, atau aparat desa yang ada di sekitar sana, sudah mendata dengan nama-nama yang masih belum ditemukan, ataukah yang meninggal, atau yang setelah ditemukan. Tentunya kita masih menampung pengaduan-pengaduan dari keluarga korban, yang mana nanti keluarganya yang masih belum ditemukan, terus kita lakukan pencarian. Nah, sampai hari ini, operasi SAR yang di hari kedua ini sampai hari Sabtu, ini data masih yang dihidup lima orang. Kami belum dapat perkembangan dari pengaduan dari masyarakat atau dari pihak lain tentang orang yang masih hilang ataupun yang tertimbun di titik longsor tersebut.